Baik, melanjut pertanyaan tadi, merespon dari Rili, bagus sekali tadi, menggunakan social media marketing, sosmed marketing tadi, banyak sekali aplikasinya, tinggal kita pilih mana yang cocoknya. Karena menjual dan memasarkan itu satu hal yang secara konsep itu berbeda. Memasarkan itu lebih luas. Ada proses sosial dan manajerial untuk memenuhi kebutuhan. Di situ dimensi ekonominya. Memenuhi kebutuhan agar tercapai kekuasaan. Ada manajerial di situ. Nah, manajerial di situ apa yang perlu? Media apa kita gunakan? Apakah kita, kalau dulu pakai salesman, penanggap penjual, pakai macam-macam transaksinya. Pakai cek dulu, transfer kemudian sekarang, uangnya juga lebih mudah. Tapi dari inti semua itu bagaimana mengelola kepercayaan. orang percaya pada tipu yang penting, sehingga terjadi penjualan yang berkelanjutan, sustainable selling. ini berlanjut terus. Itu kita harapkan. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau mendatapi lainnya. Naksiya. Kalau saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Sebenarnya, apa masalah yang ada dalam aspek marin yang perlu difokuskan saat ini, Pak? Bagus pertanyaannya. Masalah bukan hanya di marin, tapi juga di agro. Sangat banyak masalah. Tapi dari perspektif ekonomi apa? Apakah sudah sedia terhadap? Masih miskin tadi. Bagaimana dengan harganya? Bagaimana dengan penganggurannya? Nah, itu dulu kita periksa. Sudah? Baru kita masuk kepada pemanfaatannya. Apakah sudah optimal pemanfaatannya? Sejauh mana dimanfaatkan? Sejauh mana interaksi masyarakat dengan lingkungan? Memanfaatkan itu apakah rusak lingkungannya? Kan begitu. Kemudian apa lagi? Bagaimana peran industri dalam menyelesaikan masalah itu. Satu hal kehadiran industri ini ada kata kuncinya adalah nilai tambah. Nilai tambah dan menjaga stabilitas. Nanti kita masuk dalam pemetaan masalah. Misalnya, saya kasih ilustrasi ya. Ada seorang melayan gitu kan. Dia pergi ke laut gitu kan. Untuk pergi itu kan dia butuh uang. Beli minyak, beli makanan, beras, telur, untuk dibawa ke laut. Karena kenapa dia bersemangat sekali pergi ke laut? Enggak ada uang untuk beli. Modalnya 1 juta seperti berangkat. Minyak, segala macam, sudah ada dalam board. Karena harga ikan saat ini 100 ribu 1 kilo. Nah, ekspektasi dia. Kalau saya bisa bawa pulang ikan gitu kan. Berapa itu ya? Bisa katakanlah. Satu ton. Nah, kadang belum satu ton berapa tuh? Enggak mungkin lah satu ton dengan board ya. Setengah ton lah. Berapa kekayaan dia? Berapa penjualan dia? Bukan kekayaan ya. Berapa penjualan dia? 100 ribu kali setengah ton. Nah, itu ekspektasi dia. Pergi, kalau. Dapatlah hasil terdapat dengan jumlah yang diharapkan tadi. Kan begitu. Nah, kemudian seminggu kemudian dia pulang. Sampailah ke darat. Yang dia dapati harga ikan turun. Jadi 100 ribu menjadi 25 ribu. Ya kan? Ini ilustrasi saja kan? Nah, apa yang terjadi dengan pertanyaan itu? Itu pertanyaan mendasarnya saya. Revenue atau income dia itu kan berturun ya. Berkurang jauh. Dari harga satu kilo 100 ribu menjadi harga satu kilonya 25 ribu. Jauh berkurang. 75 ribu. Hilang harapannya. Itu masalah ekonomi. Tidak stabil harga. Kenapa? Kita periksa lagi. Komoditas ikan yang sifat umumnya komoditi pertanian itu mudah usul. Hanya bertahan beberapa hari. Yang kedua, kalau dia terlalu banyak, karena tadi orang berame-rame rupanya, harga di pasar maka harganya turun. Kalau barangnya terlalu banyak, harga otomatis turun. Saya lanjut lagi ya. Nah, itu penerimaan yang dari ekspektasi dia dapat 100 ribu per kilo dikalikan setengah ton. Itu jauh berkurang. Nah, apa yang terjadi dengan petani atau nelayan tadi? Itu pertanyaan. Kita bisa bertanya terus ya. Maka dia akan bawa pulang uang yang jauh lebih rendah. Di mana di rumah itu ada kebutuhan. Ada kebutuhan rumah tangga, ada kebutuhan sekolah anak, ada kebutuhan untuk kesehatan. Kan gitu ya kita dalam ekonomi menggajinya. Itu rumah tangga penelayan. Jadi datang anaknya, wah hari ini tangkapannya bagus, nah tapi kamu jangan sekolah dulu di rumah aja ya. Nah, bapak gak buah pulang uang banyak ini ya. Harganya jadi cukup. nah itu bagaimana caranya? Supaya harga itu tidak fluktuatif begitu. Dari 100 ribu turun menjadi 25 ribu kan jauh. Maka kehadiran industri di situ penting. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka kehadiran industri itu penting untuk apa? Dia stabil dalam membeli input dari ikan-ikan itu untuk dijadikan bahan baku stabil. Kalau permintaannya itu stabil, maka harganya stabil. Selain itu, harga ikannya tadi itu dijadikan ikan kaleng itu memberi nilai tambah sendiri. jadikan ada berkali-kali lipat perputaran produk terimunya. Hadirnya industri itu, kita jalan terus ya, logika kita, tentu butuh orang yang mengerjakannya. Tentu perlu tenaga kerja. Yang bekerja bagian kaleng, bagian bersihkan ikan di industri ini ya. Katakanlah industri ikan asin yang dikemasi. Stabil. Jadi ikan tidak busuk lagi atau hasil-hasil laur lainnya. Yang terselamatkan apa? Nilai ekonominya bertambah, nelayan terselamatkan. Kan begitu logika. nah itu dia yang ingin saya sampaikan peta permasalahan-permasalahan yang berpotensi muncul ataupun dunia itu sudah terjadi ya. Banyak penelitian yang meneliti tentang itu. Dan menyimpulkan bahwa kehidupan nelayan ini harus diangkat. nah itu dia beberapa satu masalah yang mungkin bisa kita lihat sebagai ilustrasi bagaimana peranan industri dalam menstabilkan harga. Tidak hanya itu dia juga bisa menciptakan nilai tambah. Bisa juga membuka lapangan kerja. tiga aspek. Oke. Ada lain? Ya silahkan. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ini jaringan agak kurang baik ya. Sampai jumpa. saya mau bertanya Pak. silahkan. Nah jadi saya mau bertanya terkait komoditi kopi ya Pak. Berdasarkan beberapa jurnal yang pernah saya baca khususnya kopi di Lampung itu mereka petaninya itu menjual langsung ke Tengkula dimana harga yang diperolah itu lebih rendah gitu Pak. Jadi ada pemotongan harga yang diterima petani. Nah padahal jika mereka itu bisa mengolahnya sendiri pasti itu akan menambah nilai jual gitu. Bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Pertanyaan saya apakah jika ada pengolahan kopi yang terintegrasi untuk petani hal itu efektif untuk diimplementasikan Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya ini menjangkut petani aja ya. Jadi kita diskusi aja lah terus dalam kita memahami ini ada dua dimensi ya. Pertama kita dalam pertanian pertanian atau pertanian bagaimana cara memproduksinya masih betul sekali macam-macam kan siram merawatnya itu dari sisi produksinya tapi yang jauh lebih penting lagi bagaimana cara menjualnya dua hal itu yang kita belajar kalau pertanian bagaimana cara kita tanam bagaimana cara menjualnya kalau dia ada tanam bagaimana cara menangkap ikan atau membudidayakan bagaimana cara mana yang paling sulit dalam kedua hal ini kalau disuruh kita petani itu kita ajarkan dia tanam ini udah pandai tanam tapi kalau jual ini yang paling sulit ini masalah pertanian yang besar adalah bagaimana how to sell karena karakteristik tadi misalnya kita disini kan kita bawa komunitas dari daerah A ke daerah B komunitas pertanian telah toman ekspektasi harganya lumayan sekilo 7000 gitu kan atau di tingkat inklusi 5000 bagi kita dengan kapan dibeli disana 5000 sampai kesana apa dikatakan di daerah B yang jaraknya itu sampai 5 jam perjalanan atau sampai 8 jam perjalanan lumayan kalau balik kita harus istirahat dan butuh biaya untuk masakan sampai kesana oleh agen disana dikatakan wah ini kita pergi banyak kali kalau kita beli harganya 3000 saja ini lagi offer lagi surplus bagaimana perasaan petani kita menghadapi disitu kan perlu negosiasi yang paling sulit adalah menjual oleh karena itu saya kira ini harus dilindungi tetaniaga ini harus dibenarkan secara baik apakah perlu melalui agen jika terjadi hal seperti itu maka diperlukan agen yang pintar menegosiasikan dengan catatan harganya tidak terlalu jauh ini kita bicara nanti marketing margin kalau terlalu jauh maka agen akan mengingati keuntungan itu solusi salah satu solusi yang baik yang pernah diterapkan di Indonesia mungkin bisa kita restrukturisasi atau restrateginya adalah peran kokasi unit desa itu bisa stabil harga kalau nelayan butuh uang tidak perlu pinjam ke agen pinjam ke kooperasi ambil kooperasi pergi 1 juta beli minyak beli telur beli beras pergi ke laut pulang disitu insya Allah bahas bayar kooperasinya siapa punya dia punya sendiri karena pemiliknya adalah bota akhir tahun ada labah labahnya dibagi untuk ada anak sakit ada butuh biaya pendidikan ambil kooperasi itu pernah sukses sukses tapi itu satu model kelembagaan ekonomi yang penting diberdayakan dalam membantu masalah petani bayangkan tomat tadi itu harganya dari 5 ribu ekspektasi dia dan informasi yang dia peroleh tapi dikatakan 3 ribu saja mau balik jauh sekali panjang perjalanan kalau udah kalau balik pun tomatnya hanya bertahan mungkin satu hari lagi karena beberapa hari lagi musuh ya mau tidak mau dengan harga yang 3 ribu dia jual itu terjadi nah bagaimana peran pantai niaga seperti ini yang paling sulit saya coba nanti ini keberpihakan kepada petani dan nilai itu penting coba angkat tema-tema seperti itu dari perspektif ekonomi perspektif ekonomi itu gak jauh-jauh tidak lagi miskin menciptakan lapangan kerja harganya stabil kita bicara ini nah cara-cara supaya tidak inflasi naikkan suku bukan turunkan suku maka itu terjadi itu sebenarnya panjang itu ada di teori-teori moneter teori regional tapi tiga itu nah kalau tiga itu teratasi itulah yang kita katakan sejahtera katabung karno Indonesia sejahtera itu ketika tidak ada lagi orang yang hidup di bawah dari kemiskinan itu katabung karno pada awal kemerdekaan hari ini masih banyak orang hidup di bawah di sini tugas siapa tugas kita tugas anda tugas saya berikan pencerahan ini tugas anda menggali permasalahan memberikan solusi kalau untuk video jangan lupa angkat masalahnya apa uraikan latar-latannya pendekatannya simpulkan only three minutes or five minutes I think that's enough show your challenge show your idea saya akan lihat semuanya dimensi apapun yang anda buat itu menjadi penilaian dan saya yakin itu menyenangkan mudah-mudahan menyenangkannya saya harapkan jadi proses kreatifnya harus ada di situ supaya menyenangkan bikin-bikin ada yang bikin bunga di situ presentasinya bisa kita lihat jadi jadi kerjakan dengan senang hati itu yang menunjukkan bahwa kita ikhlas ikhlas dalam menyalankan tugas kita tugas anda belajar disini gak disuruh cari uang gak disuruh kerja tugasnya belajar cuma itu masih ada orang tua semuanya masih ya kedua-duanya Alhamdulillah jangan lupa selalu berbakti kepada orang tua oke dilanjutkan ada yang mau ditanyakan kita diskusi saja silahkan Muni Agustria sampai semester mana semester akhir dah nih ya ya apa yang bisa ditanyakan atau ide apa terlalu banyak bahannya jadi jangan lupa nanti ya simpulkan apa itu ekonomi agrodarma saya gak kasih definisi anda coba kasih definisi silahkan oke Muni mungkin yang lain dimas atau siapa lagi saya kira cuma sudah bertanya tadi kan oke saya kasih kes ya kasus ya pernah dengar kedelai kan itu dari agru ya nah dari agru apa nilai penting dari kedelai ini yang anda ketahui ya dari komuniti kedelai ini dalam perspektif ekonomi nilai nilai tambahnya apa dia menjadi susu kedelai dari kedelai ini bisa dikenalkan sebagai bahan baku itu juga pak tahu dan tempe iya nah itu kebutuhannya terutama di Jawa itu sangat tinggi kan masyarakatnya ingin makan selalu kebutuhan untuk makanan nah coba anda bayangkan kalau komoditi kedelai ini gagal panen akibat apa yang terjadi saya ingin satu analisa selamat menikmati nah silahkan Fadri kalau gak kedelainya gagal panen gimana Fadri pasti akan terjadi kelangkaan ya pak ya kelangkaan itu ini kelangkaan ya kan terus harganya pasti naik oke harga naik terus industri tempenya gimana tempenya jadi naik juga iya tentunya semua yang naik juga ya itu kan luar biasa dampaknya nah itu kan bisa kita hitung kan bisa kita hitung model-model itu penting jadi saya ingin anda kalian semua itu selalu menggunakan logika jadi runtun ya ceritanya gagal panen panen nanti orang harganya naik kalau harga naik tentu karena memang barang di pasarnya jadi kurang selain harga naik supply untuk industri tempe juga kurang maka harga tempe ikut naik kalau berkembang harga terus seperti ini karena gagal panen tadi kan sebab akar masalahnya maka solusinya adalah diperlukan impor ke delay supaya dia turun lagi kenapa yang dijaga di sini adalah kebutuhan orang untuk membakar mengkonsumsi tepe dan tahu tadi kalau dibiarkan terus maka yang rugi adalah konsumen kita ekonomi harus menyebabkan itu yang namanya ecturibriu tukas jadi coba nanti supaya ini jalan pakai logika semua tapi logika jangan salah nanti perlu pasti kedelainya penting karena industri tempe kalau tidak boleh berhenti apa yang terjadi jika industri tempe itu berhenti gara-gara pelanggaran pendeli siapa yang mau jawab ijin pak ya silahkan jika industri jika industri tempenya berhenti yang pertama dari pekerja pekerjanya banyak pengur terus kebutuhan asar tidak terpenuhi terus juga dan perusahaan itu pasti gulung tikar juga ujung-ujungnya bangkrut itu kan berbahaya kita sebagai ekonom nanti ahli ekonomi harus bisa memecahkan persoalan maka pilihan kita memilih apa pilihan kita sekarang kita import untuk menjaga jangan jangan sampai orang di tempe masyarakat memilih tempe itu mahal sekali jangan sampai industri tempe itu dia memphk karyawan karena kalau phk itu berat dia punya rumah tangga lagi pekerja itu di situ ada anak ada istri untuk memobati untuk sekolah luar biasa dampak ekonomi gara-gara gagal panen anda harus bisa menganalisi secara komprehensif seperti itu tugas kami sebagai dosen memfasilitasi melentul kalian supaya bisa berpikir rasional mencari di akar masalah menyelesaikan masalah itu di akarnya bukan di kucuk atau ranting gak selesai jadi cari masalah di akar kami berikan simpulan dan tentunya kalau simpulan itu kan ada akhir konklusi kalau rekomendasi sebaiknya seharusnya disarankan agar tapi kan kita harus bisa bikin analisa ini yang terjadi di keluarga nelayang ini juga terjadi di keluarga petani masalahan rumah tangga dalam ekonomi itu ada rumah tangga ada sektor usaha coba lihat nanti ya itu baga di pengantar ekonomi mikro itu sirkulasi flow rumah tangga tani rumah tangga produsen atau perusahaan dari perusahaan menghasilkan uang uang dibelanjakan barang kalau lebih ada tabungan ada sektor kedagangan tinggal tambah-tambah tapi aktor utama itu rumah tangga dan perusahaan ada transaksi di atasnya ada transaksi pekerja di bawah itu kan sirkulat flow berpitar-pitar disitu itu harus dipahami seperti itu menersaikan masalah ini satu kan kasus tapi ulasannya itu lengkap terima kasih padri sudah memberikan komen bagus mungkin ada yang mau menambahkan lain-lain teman-teman lain silahkan saya idah nah yaitu muni oke saya oke jika tidak ada ini jaringan internet ya ada ada mau ditanyakan silahkan sebelum kita akhiri mengenai tugasnya mengenai apa hal-hal saya juga nanti mungkin karena kondisi seperti ini ya saya fleksibel saja fleksibel tapi memberikan perawasan dalam mendiskusikan sesuatu tapi biasa saya mulai dari presentasi dulu atau nanti saya evaluasi kuliah hari ini saya evaluasi di depan paling saya buka tanya sekali mau bagaimana evaluasi harus saya masuk nanti absensi kita tetap nanti saya invite di juga classroom kita cek disitu disisa the rest of time ini kadang-kadang saya masuk ke classroom disitu ada 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 suatu case case seperti tadi itu tidak kiriskan gitu jadi itu temanya baik masih ada jadi saya muni ada yang mau ditanyakan jika tidak ada kita foto dulu samannya mana yang lain dimas mana dimas dimas tidak bersama kita oke satu dua tiga Alhamdulillah kita bersyukur telah menyelenggarakan perkuliahan ini ya demikian dari saya presentasinya nanti PPT mungkin akan saya share grup saja dulu nanti kalau yang kedepan saya akan share ke pasku di sebelum kuliah anda ambil disitu baik wabillahi topi wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak sama-sama lab lab ya terima kasih